Tapi kunci untuk menggapai pengharapan yang kesejadian itu, kita menjalani sesuatu jangan diangan-angan, tapi diyakini. Jadi misalkan gini, kita untuk mengharapkan sesuatu, misalkan kita ingin sukses, kita jangan hanya mengangan-angan, tapi diyakini. Saya yakin, optimis, karena segala sesuatunya kalau hanya diangan-angan, akan semakin jauh harapan itu. Tapi ketika kita bisa meyakini, pasti saya bisa. Nah itu semakin mendekat. Jadi yang mana gini, saya yang diuyak saya aduh, saya yang cedak marang kepadang, dalam arti gini. Tadi Mas Stinus mengatakan bahwa baik, buruknya manusia itu karena dihantui. Rasa keinginan, ya kalau boleh tahu itu maksudnya dalam konteks apa Mas, keinginan itu? Seperti apa? Keinginan itu kan bagian dari, yang tumbuh dari diri kita ya. Nah semua, makanya kan sudah menjadi gambaran. Setiap manusia itu pasti mempunyai keinginan. Nah, makanya kan waktu kita lahir, yang namanya seorang bayi itu waktu lahir kan nangis ya Mas. Nah semakin nangisnya kenceng kan, gegemnya semakin kenceng kan. Iya betul. Itu kan sudah menjadi gambaran. Gegem itu dalam arti menggapai sesuatu, menggenggam ya kan. Itu keinginan. Hidup itu adalah akan mencapai keinginan. Keinginan itu semakin banyak, maka beban kehidupan akan semakin banyak juga. Jadi keinginan itu akan sebanding dengan penderitaan. Makanya kan, anak kecil nangis itu kan artinya penderitaan Mas. Ketika bayi lahir nangis, ewek-ewek kan gitu kan. Itu bagian gambaran dari penderitaan. Karena dan itu menggenggem, tangannya kan gengem gak embegar gini, mesti gengem gini kan. Ewek-ewek kan gitu kan. Bahwa kehidupan ini ketika kita lahir cengit, kita masuk dalam dimensi yang penuh dengan keinginan itu. Iya kan. Makanya kan kalau orang mati kan dia tangannya terbuka. Sudah gak bisa memenggang harapan lagi. Dan mulutnya tersenyum. Dan ada mati untuk mencapai kebahagiaan. Yang itu. Itu sudah gambaran-gambaran alam kayak gitu sebenarnya sudah menjadi petunjuk kan gitu. Buat kita oh hidup itu seperti ini. Makanya kan diperlukan kita bersepiritualitas. Mendalami, menganalisa, mengevaluasi segala perilaku kita. Pertama dimulai dari pikiran kita, kita analisa. Semua apa yang kita rasakan, kita analisa. Segala keinginan, terus karsa. Makanya karsa itu kan sumbernya ada di sini. Di vital kita. Makanya kan leluhur kita itu selalu membuat relief yang disinggolisasi lingjat dan yon. Karena yang jadi pokok permasalahan itu adalah karsa itu ya kan mas. Nah. Jadi orang semakin mendalami, mengetahui dari kesejatian karsa itu sendiri itu tingkat paling tinggi mas. Benarnya gini. Jadi sehebat apapun orang, kalau dia belum bisa mampu mengendalikan keinginannya, dia akan terlena juga kan gitu. Karena pikiran kita mempunyai keinginan, karena kita dibekali oleh, dianugerahi ke apa. Selama kita, apa, pikiran kita itu dipengaruhi oleh keinginan. Keinginan, perasaan kita, kita punya perasaan kita mempunyai keinginan, karena kita juga punya karsa yang ada di vital kita itu. Jadi, alat vital itu bisa di penggambaran jati diri. Makanya, untuk pengenalan diri itu disimbolisasi lingga dan yoni. Makanya kan, leluhur kita membuat relief-relief dari yang bersimbol lingga dan yoni. Itu kan semua ada maksudnya. Ketika kita bisa memahami lingga dan yoni itu, kita sebenarnya kita memahami diri kita sendiri. Karena keinginan-keinginan itu yang seringkali membelenggu kehidupan kita sendiri, membelenggu pikiran kita, membelenggu perasaan kita. Ya, akhirnya kita mempunyai harapan-harapan. Nah, bagaimana untuk mengatasi itu? Makanya kita harus perlu keseimbangan. Kita memang mempunyai, dianugerahi suatu keinginan, tapi keinginan itu jangan terlalu berlebihan. Ya kan? Makanya dulu saya pernah bilang, keinginan atau nafsu itu jika kelebihan tidak baik, kekurangan juga tidak baik. Kalau kelebihan, masuknya ke anggaran murkaan. Terus, kalau kekurangan, ya akhirnya kita tidak mempunyai gairah semangat hidup. Makanya kan semua itu butuh keseimbangan. Nah, gunanya kita mengolah rasa, mengolah pikir, biar ada keseimbangan gitu. Keolah karsa, olah karsa itu ya menyeimbangkan keinginan itu biar tidak kelebihan kan gitu mas. Nah, kepala itu cipta itu simbolisasi dari ego, karsa itu simbolisasi dari nafsu. Makanya diperlukan rosoh sejati, sejati ini ngerosoh. Nah, akhirnya makanya kan itu simbolisasi yang dalam trikaulobusono itu yang diartikan trikaulobusono itu seperti itu mas. Jadi, manusia itu dipunyai busana yang namanya nafsu, karsa, ya kan, dan rasa. Apa? Ego, nafsu, dan rasa itu rosoh sejati kita ketika kita menemukan rosoh sejati sebagai penyeimbang. Makanya kan bisa disimbolisasi yaitu Brahma, Wisnu, Siwa. Ya, Brahma itu bagian dewa pencipta atau simbolisasi pencipta. Itu cipta kan bagian dari ego juga. Yang namanya cipta itu kan anane ono, soko ora ono, barang yang tidak ada menjadi ada. Akhirnya tercipta kan gitu. Nah, dengan tercipta itu makanya kan orang pasti mempunyai karsa, keinginan. Nah, keinginan itu harus dikendalikan, makanya diperlukan Wisnu. Wisnu itu dewa pemelihara, ya kan, penyeimbang. Nah, makanya itu memang ketiga itu memang saling melengkapi. Makanya ego kalau kelebihan juga nggak bagus, kekurangan juga nggak bagus. Kalau ego kelebihan, akhirnya kita merasa diri kita benar, merasa baik, merasa suci, keakuan diri. Biasanya kan kalau ego tinggi itu kan, kalau kita berketemu dengan orang yang egonya tinggi. Misalkan dia punya salah gitu ya. Nah, kita menyalahkan orang yang punya ego tinggi, orang itu pasti akan berbalik, malah diri kita yang dianggap yang punya ego, kan gitu. Biasanya seperti itu. Kalau kita menyalahkan dia, kita malah dibalik, disalahkan. Itu ego. Ego tinggi, kan gitu. Makanya untuk manusia pasti mempunyai ego. Nah, egonya itu mau diapakan, kan gitu. Nah, kelebihan juga nggak baik, kekurangan pun juga nggak baik. Jadi kalau kekurangan ego, kita kayak nggak punya pendirian, nggak punya prinsip hidup, ya kan. Nggak punya jatib diri. Nah, makanya ditengahkan, kan gitu. Kemana kalau ego itu ditengahkan, maka terciptanya kebijaksanaan, ya kan. Dan nafsu pun juga kalau ditengahkan, akan terciptanya kasih sayang. Nah, ketika kebijaksanaan dan kasih sayang ini bersatu, maka terciptalah kedamaian, kan gitu. Sudah kita mempunyai jiwa kasih sayang, diimbangi dengan kebijaksanaan. Berarti kan masih lengkap, mas. Nah, itu yang dinamakan Trisulo Wedo, ya kan. Ya, tiga, Wedo itu kan suatu ajaran tentang ketubahanan yang kehidupan, yang kesejataan kehidupan. Sulo itu dasar, jadi yang itu sudah menjadi dasar, pokok utama, basic kita yang untuk menjadi dasar yang untuk mencapai kedamaian itu sendiri. Makanya, ego ditengahkan kebijaksanaan, lalu ditengahkan kasih sayang, manakala ego dan kebijaksanaan dan kasih sayang disatukan, maka terciptalah kedamaian. Nah, itu, tadi orang mau kasih sayang, kok, tapi kita juga memiliki kebijaksanaan, kan gitu. Orang kebijaksanaan, kok, tapi kita juga memiliki kasih sayang. Nah, ketika ini semua tercipta, maka terciptalah kedamaian-kedamaian di dalam diri, ya, jagat alit, ya, semarang sesama, kan gitu, kan. Ya, sama, jagat gede atau serah, hamemayu, hayuning, bawono. Itu sebenarnya kan bagian dari hamemayu, hayuning, atau pemeliharaan. Yalah, pemeliharaan diri, pemeliharaan sesama kita, sesama itu ya bukan hanya manusia, semua ciptaan Tuhan yang makhluk hidup, kan, tumbuhan, hewan, kan gitu. Terus hamemayu, hayuning, bawono. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan penyakit, keyakinan itu dalam konteks apa, mas? Apakah konteks spiritual atau konteks finansial? Apa, mas? Keinginan tadi. Keinginan banyak, kan, mas? Karena keinginan itu bisa sifatnya materi dan non-materi. Ya, gitu. Ya, kan, harapan, kan, gitu. Kan, harapan kan, dasarnya juga keinginan. Karena kita keinginan itu lebih dalam, kan. Kalau harapan itu lebih jauh ke luas, gitu loh. Jauh ke depan, gitu, kan. Kalau keinginan kan sumbernya, ya, baratnya gitu. Keinginan itu baratnya mataharinya, harapan itu adalah pancarannya. Keinginan dengan cita-cita bedanya di mana? Ya, cita-cita kan bagian harapan, mas. Memang beda kata itu aja. Harapan dan cita-cita itu sama. Tapi itu sumbernya dari keinginan, kan, gitu, kan. Karena manusia itu pasti diberikan anugerah yang namanya keinginan. Karena kita punya kelamin, mas. Karsar. Karena cita-cita, rosa, karsar, gimau? Nah, itu sumbernya dari situ. Nah, kalau kita sudah mempunyai keinginan, kita apakan? Nah, gitu. Tentangkanya, untuk menggapai sesuatu keinginan itu atau harapan, itu juga ada kuncinya, mas. Jadi, untuk mencapai harapan yang sebenarnya, itu harapan itu jangan diangan-angan, gitu. Tapi perlu diyakinin. Karena setiap harapan itu ketika kita mempunyai harapan, ya kan? Mungkin dari harapan, kan, macam-macam, ya, mas, ya. Kalau misalkan kita punya masalah kehidupan, kita punya harapan biar masalah ini, kita bisa keluar dari masalah itu, ya kan? Betul. Kan banyak, ada harapan ini, saya ingin menginginkan ini, itu, kan? Banyak, kan? Kita sudah punya, tapi masih keinginan lagi. Nah, itu perlu pembatasan, kan, gitu. Pembatasan, apa? Kalau kita sudah menggapai sesuatu, akhirnya orang itu kan kalau sudah menggapai sesuatu, pasti timbul keinginan lagi, mas. Iya, mas. Kita punya uang 100 ribu, punya harapan, punya harapan memiliki uang 100 ribu, setelah kita dapatkan, ingin 500 ribu, ya kan? Nah, setelah kita mengharapkan 500 ribu, tersampaikan, timbul keinginan lagi, punya keinginan 1 juta, ya kan? Harapan, ya itu manusia seperti itu, makanya diperlukan pembatasan-pembatasan. Tapi kunci untuk menggapai pengharapan yang kesejadian itu, kita menjalani sesuatu, jangan diangan-angan, tapi diyakini. Jadi, misalkan gini, segala sesuatu, kita untuk mengharapkan sesuatu, ya misalkan kita ingin sukses, ya kita jangan hanya mengangan-angan, tapi diyakini, saya yakin, optimis, kan gitu, mas. Nah, karena segala sesuatunya kalau hanya diangan-angan, akan semakin jauh harapan itu. Tapi ketika kita bisa meyakini, pasti saya bisa. Nah, itu semakin mendekat, mas. Jadi, yang mana kini, saya yang diyak saya aduh, yang cedak, yang sumeleh saya cedak marang ke padang. Dalam arti gini, semakin dikejar, semakin jauh, ya kan? Semakin kita bisa sumeleh atau mengendapkan hati itu, harapan itu akan semakin mendekat. Jadi, ibaratnya itu anugrah itu tidak dikejar. Ya kan? Tapi kita hanya perlu meyakini, kemak lah. Dasarnya yakin kan menep, mas. Ya kan? Kita harus menep dulu tenang, ya kan? Mengendapkan rasa. Untuk apa? Tunggu keyakinan. Nah, keyakinan itu bisa tercipta, karena manusia itu mempunyai daya cipta, mas. Nah, makanya kan kalau ingin kita menggapai sesuatu, kalau daya cipta kita lemah, ya nggak akan tercapai. Ya gitu. Tapi kalau kita meyakini sesuatu dengan kuat, untuk menggapai sesuatu, ya. Manusia itu mempunyai daya cipta. Apa yang tidak ada, menjadi ada. Apa yang tidak bisa, menjadi bisa. Ya selama kayak, sebatas apa ya? Sebatas apa yang ia yakini. Ya gitu. Kalau hanya keyakinannya hanya 50 persen, ya yang dia dapatkan 50 persen. Kan gitu. Kalau keyakinannya 90 persen, ya yang dia dapatkan 90 persen. Kan gitu. Kan berdasarkan keyakinan. Nah, kadang-kadang keyakinan-keyakinan itu, banyak keyakinan-keyakinan yang tidak disadari. Bahwa sadar kita. Kita merasa yakin, tapi sebenarnya dalam diri kita merasa tidak yakin. Pesimis gitu loh. Makanya kan untuk menggapai sesuatu atau menjalani sesuatu itu, kita jangan memotong diri kita atau membatasi kita dengan sikap-sikap atau sifat yang sifatnya membatasi. Apa sifatnya menghalangi gitu loh. Harusnya kita mempunyai keyakinan yang penuh. Akhirnya kita terhalang, gek-gek gitu kan. Jangan-jangan. Nah gitu kan. Nah itu bagian dari pembatasan keyakinan. Makanya untuk mencapai keyakinan, atau dibilang johori mantep. Maksudnya dulu saya pernah bilang, untuk menggapai kemantapan batin itu, ya menep, kudu bisa menepsi kan gitu. Kudu harus bisa menep, mengendapkan rasa. Mengendapkan rasa dengan apa? Dengan ketenangan kita sendiri. Nah ketenangan tunggunya dari apa? Relaksasi. Nah kita melakukan relaksasi. Jadi kan relaksasi itu, kita merasa santai, nggak terlalu tegang di dalam kehidupan ini kan gitu. Nah kalau kan modalnya untuk mencapai keoptimisan di dalam diri, atau keyakinan diri memang kayak gitu. Makanya kan, spiritualitas itu bagian dari pembangunan diri. Agar kita mempunyai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa-jiwa yang relaks. Nah mengenal spiritualitas itu anak banyak ya mas. Ya kan? Ya namanya spirit spirit itu membangun jiwa kan. Spiritualitas itu adalah aktivitas yang nyata. Nanti kan belajar dari kehidupan-kehidupan ini, kita bagian dari spiritualitas. Sampai jumpa di video selanjutnya.